Jasad pelajar yang hanyu tenggelam di aliran sungai Silo Betingkartini, Asahan, Sumatera Utara selasa sore kemarin berhasil ditemukan petugas tidak jauh dari lokasi korban tenggelam. Ibu korban histeris dan nyaris jatuh pingsan. Petugas gabungan Basarnas dan BPBD Asahan akhirnya berhasil menemukan jasad Zulfahri Abdillah, warga kisaran Asahan yang hanyu tenggelam di sungai Silo Betingkartini, Asahan. Jenazahnya ditemukan mengapung tidak jauh dari lokasi korban pertama kali tenggelam. Petugas langsung mengevakuasi jenazah dan membawanya ke rumah duka. Posisinya telungkup. Samput di batang bawah atau di mana-mana? Tidak timbul sendiri. Korban naik sendiri dari bawah ke atas. Orang tua dan keluarga tak kuasa menahan luapan kesedihannya saat jenazah tiba. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang sejak selasa sore saat bermain dan mandi di sungai bersama teman-temannya. Di duka kelelahan, korban tenggelam dan terseret arus sungai yang deras. Korban rencananya akan dikebumikan tidak jauh dari rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, kontributor Nusantara TV, Nedi Panjaitan melaporkan.